Di tangan kreatif lima mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta, selain untuk penerangan, lampu juga diciptakan sebagai alat untuk mengusir nyamuk. Kreatifitas ini mengantarkan mereka memenangkan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-26 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Siapa sangka lampu hias dari logam ukiran khas kota gede ini dapat mengusir nyamuk. Tapi inilah hasil karya lima mahasiswa Universitas Gajah Mada Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Lima mahasiswa diantaranya yaitu Agus Wigaldi, Diyah Budiasi, Dwi Pusitarini, Aditya Doni, dan Saprindo Prabantara. Mereka berinisiatif merancang alat pengusir nyamuk yang lebih aman dan nyaman serta indah. Lampu akan terlihat indah menghiasi ruangan saat dinyalakan. Lampu ini juga dilengkapi sejumlah rangkaian elektronik yang digunakan untuk membuat dan memancarkan gelombang ultrasonik. Pengennya kami, kami ingin membuat salah satu alat yang itu dia bisa multifungsi. Nah disini kami ambil lampu kenapa? Karena lampu adalah salah satu alat yang dia portable dan yang kedua itu umum. Artinya kita bisa ditaruh ruangan tamu bisa, ruangan tidur bisa, ruangan teman lain, pokoknya di semua tempat bisa. Sayangnya pembuatan lampu atau robot pengusir nyamuk ini masih memerlukan biaya sangat mahal. Karena itu mereka akan melakukan evaluasi di sejumlah bagian. Agar nantinya lampu antik pengusir nyamuk ini bisa diproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Dari hasil karya tersebut, lima mahasiswa ini berhasil meraih medali emas dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-26 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wik Susilo melaporkan dari Yogyakarta.